selamat menikmati jadi ayos dan ini tuh versi emi whatsapp yang terbaru ya guys nah dan disini tuh udah ada notif kayak gini guys tandanya kita itu harus mengupdate untuk whatsapp kita nah dan disini itu aku udah siapin linknya kalian bisa langsung klikin aja yang ada di deskripsi guys disini aku masuk logo chrome dan setelah itu aku langsung download aja ini dia aku tuh pakenya yang clone version ya ada yang clone dan ada yang unclone jadi kalian bisa pilih aja guys nah kalau misalnya ada kayak gini kita langsung install aja karena ini tuh sama sekali gak berpengaruh kok ya guys ini tuh aman gitu aplikasinya oke disini kita tinggal tunggu aja sampai proses penelodatan untuk aplikasi emi whatsappnya itu kelar ya guys kalau ada kayak gini kita tinggal langsung klik aja install ya oke disini tuh lagi proses penginstalan kayak gini tulisannya menginstal kalau misalkan lagi proses gini tinggal kita tungguin aja ya karena biasanya kayak agak lama gitu guys oke setelah selesai kayak gitu tinggal kita langsung klik aja nanti tuh ada yang buka dan setelah itu langsung masuk dan otomatis langsung masuk ke whatsapp kita ya karena disini tuh update guys nah ini dia untuk versi yang terbaru di v9.35 ini ini tuh banyak banget guys sebenernya yang fitur terbarunya yang bisa kita cobain ya nah kayak gini ini udah dikasih tau ini udah masuk kayak gitu disini tuh aku pengen kasih tau dulu untuk itu emoji nya disini tuh udah lengkap semua guys dari mulai emoji emoji yang terbaru di whatsapp yang original yang tuh juga udah ada di ember whatsapp ini dan disini juga untuk di pengaturannya kalian bisa atur disini kalian bisa mengubah modenya kalau misalkan kalian lebih suka ke mode yang terang ya guys nah di atas itu yang lainnya kalian tinggal pilih aja ini dia terang kemudian kalian langsung klik aja untuk yang terapkan nah setelah itu kita langsung masuk lagi nah dan disini tuh sudah gak ada notifikasi guys untuk diperbarui karena ini udah versi yang paling terbaru ya oke setelah itu nanti kita ke pengaturan lagi karena ada beberapa pengaturan yang pengen aku ubah gitu guys nah dan disini kalian langsung masuk aja ke tampilan yang notifikasi gitu ya yang merah ini dan setelah itu kalian nih bisa ubah disini tuh aku udah ubah jadinya tuh notifnya tuh pake notif yang ayes guys kalau ada yang nelfon tuh notifnya ayes gitu nah dan disini juga kalian bisa masuk ke yang ini ya guys nah disini tuh kalian bisa ke universal tuh mengubah untuk tampilan fontnya itu supaya lebih berupa ios disini banyak tampilannya ada yang ios kayak biasa ataupun yang bold disini kalian bisa ubah kemudian disini juga untuk yang di pengaturan iosnya ini aku pake yang kayak biasa dan untuk yang icon notifikasinya kalian juga bisa pilih guys banyak pilihannya aku pilihnya yang ijo aja yang ini kita langsung klik aja yang kita pilih dan kita langsung kembali ya oke kita langsung kembali nah ini dia tampilannya guys nah dan itulah dia tadi tutorialnya guys semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, komen dan subscribe juga ya dan untuk itu aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan selamat menikmati